Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduka korban penganiayaan, sudah dikubur, dan dia memohon perhatian, mohon keadilan, datang ke Hotman Paris. Baris, mau ngomong, rasanya mau ngomong dengan saya, tapi dia gak mau ngomong dengan saya, minta nomor bapaknya, saya kasih nomor bapaknya. Iya. Aku tanya ada apa, kayak gitu. Aku ngomong sama bapaknya singkat cerita, jadi pas aku pulang, bang, aku dikabari bahwa anak itu sudah meninggal. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di pesantren itu? Di pesantren apa? Di Gontor. Gontor berapa? Gontor 1. Itu di bawah Jawa Timur ya, bang? Ibu di Palembang ngadu ke Hotman Paris. Anaknya meninggal di ponpes ternama di Jawa Timur. Seorang ibu di Palembang bernama Soimah, mengadukan anaknya yang meninggal saat sedang menimba ilmu di pondok pesantren ternama di Jawa Timur. Satu di antaranya Soimah yang anaknya meninggal saat menuntut ilmu sekolah di pesantren ternama di Jawa Timur, tepatnya di Probolinggo. Dengan berurai air mata Soimah menceritakan dengan Hotman Paris, kisah anaknya yang dikembalikan pihak pesantren dalam keadaan sudah dibungkus kain kafan. Soimah mengatakan, sungguh miris, tragis dan menyakitkan hati dan keluarga tidak ada kabar sakit atau apapun itu. Dari anaknya tiba-tiba dapat kabar dari pengasuh pondok pesantren telah meninggal dunia pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022 pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, karena mendengar berita itu ia bersama sang suami kaget dan tidak bisa berpikir apa-apa. Ia berharap kedatangan Ananda ke Palembang meskipun hanya tinggal mayat. Akhirnya almarhum tiba di Palembang pada selasa siang, tanggal 23 Agustus tahun 2022 diantar oleh pihak pondok pesantren dipimpin Ustadz Agus. Itu pun tidak tahu siapa Ustadz Agus itu hanya sebagai perwakilan. Apalagi, anaknya itu dipercaya sebagai ketua perkajung. Mungkin alasan itu bisa ia terima bila sesuai dengan kenyataan kondisi mayat anaknya. Tetapi karena banyak laporan-laporan dari wali santri lainnya, bahwa kronologi tidak demikian. Amarah tak terbendung kenapa laporan yang disampaikan berbeda dengan kenyataan yang diterima. Sehingga merasa tidak sesuai. Akhirnya ia menghubungi pihak forensik dan pihak rumah sakit yang sudah siap melakukan otopsi. Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduka korban penganiayaan, sudah dikubur. Dan dia memohon perhatian, mohon keadilan datang ke Hotman Paris, Hotman Paris 911 di Palembang. Tapi kejadiannya di Taira mana itu? Menorogo ya. Kita belum tahu siapa pelakunya ya. Kejadiannya di dalam pesantren ya. Iya, Pak. Jadi meninggalnya jam 6 dikabarin pihak pesantrennya jam 10 pagi. Iya, iya. Hai pemirsa seri Pemirsa TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. di abdomina saat. Terima kasih.